Sala'alaika Allah, Rabbida iman Selama lima hari berturut-turut, kota Solo semanak dengan kedatangan para jemaah haul yang memenuhi sudut kota ini. Haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi yang dikenal di Khalayak Ramai dengan istilah Haul Solo. Rangkaian acara Haul Solo ini berlangsung selama lima hari. Dengan tiga hari di awal dilaksanakan kegiatan roha. Dan setiap malamnya diadakan Samar Hajir Marawis. Di hari keempat dilaksanakan acara Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Dimulai pukul 8 pagi hingga masuk waktu zuhur. Para-para ulama yang ada saat ini itu rata-rata mereka murid atau anak murid dari Habib Ali atau cucu murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi. Lalu ditelusuri gurunya dari gurunya sambung ke Habib Ali. Oleh karena itu acara Haul Solo ini menjadi satu mahnat yang kuat dihadiri. Kenapa? Karena ikatan hati antar pengunjungnya itu kuat. Dalam acara ini hadir juga para ulama dari mancanegara seperti Mekah, Madinah, dan Hadromud. Hadir diantaranya adalah Mufti Syafi'i Haromain, Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani. Di hari terakhir, rangkaian acara Haul Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi dilaksanakan pembacaan maulid karangan beliau, yaitu maulid Sintu Dulor. Acara diawali dengan sholat subuh berjamaah yang dipimpin oleh khalifah Masjid Riyad, yaitu Al-Habib Hasan bin Anis Al-Habshi. Dilanjutkan pembacaan maulid Sintu Dulor. Ceramah agama disampaikan oleh Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asgaf. Wahai Rasulullah, aku adalah orang yang sangat rindu kepada kamu. Aku sangat rindu kepada kamu. Aku tidak berpisah kecuali ingin bertemu kamu lagi ya Rasulullah. Tapi aku ingat nasibku di akhirat, aku takut tidak bisa melihat kamu. Kalau aku masuk surga, tentu tempatku di bawah, tempatmu, engkau di tempat yang tertinggi. Apa nepatnya surga tanpa melihatmu ya Rasulullah. Kalau aku tidak masuk, berarti aku tidak diizinkan untuk bertemu anda selama-lamanya ya Rasulullah. Aku khawatir itu ya Rasulullah. Maka Jibril membawa ahi wahyu menjawab kegelisahan daripada tauban. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasul, maka nanti di hari kiamat akan berkumpul dengan para nabiyin wasyuhada, wassa, wassalih. Acara ditutup dengan berziarah di makam Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsi dan kedua putra beliau, Habib Anis dan Habib Ahmad. Acara ini menutup rangkaian acara Haun Solo. Tumma ila roh Habib Alwi bin Muhammad al-Rzul wa'ihwani. Tumma ila roh Al-Habib. Tumma ila roh Al-Habib. Ijru bin Muhammad al-Rzul wa'ihwani. Tumma ila roh Al-Habib. Tumma ila roh Al-Habib. Dalam penyelenggaraan Haul Solo kali ini, persiapan panitia lebih ekstra dari tahun sebelumnya. Mengingat dua tahun sudah penyelenggaraan Haul Solo tidak dibuka untuk umum karena pandemi. Berikut penuturan koordinator lapangan Haul Solo, Habib Alwi Al-Habsi. Dari rangkaian acara khol, panitia dibantu sama pemerintah kota Solo, Dinas Kebudayaan, terus di Shub Polisi TNI Polri, dibantu untuk memperlancar acara misal dari mulai penutupan jalan, kemudian perizinan, dan hal-hal yang menyangkut masalah keamanan di lingkungan sekitar masjid. Yang kita siapkan itu misal rapat, rangkaian acara, kemudian keamanan di sekitar area masjid, perizinan jam untuk penutupan jalan, sampai selesainya acara, dan dibukanya kembali jalan raya. Untuk proses itu sekitar dua sampai tiga minggu sebelum acara khol, kita ada rapat-rapat dengan ASN yang terkait, sampai dengan kurang dua hari sebelum khol. Untuk parkir dan mobilitas sekitar masjid Riyad ini, parkir sudah disiapkan oleh pihak di Shub, di kantong-kantong parkir yang tersedia, lalu untuk rekayasa lalu lintas juga kebetulan di Shub juga yang memegang, dibantu dengan polisi tentunya. Terkait konsumsi jamaah, kita menyediakan makan untuk jamaah dari mulai hari khol sampai dengan bulan maulib. Para jamaah juga menduturkan hal yang sama dalam kemeriahan haul Solo tahun ini. Masya Allah kita ketemu dengan pasukan langit namanya Nabawi TV. Di mana-mana ada, luar biasa. Alhamdulillah bisa ikut berserta diundang di sini, Masya Allah ini hanya orang-orang tertentu yang bisa dihadir di sini, diundang ambil. Amak, saya bulhaw. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa hadir lagi, panjang umur, sehat, semua kubur hajat. Ini pengalaman pertama saya untuk ikut haul Solo dan Masya Allah, Masya Allah banget lah pokoknya. Penuh banget. Ada 1-2 kilo kali ya ke depan itu. Sudah jadi lawatan manusia. Dan pengalaman pertama, yang mungkin nggak bisa dilupain gitu, ada event istilahnya berkaitan dengan agama yang sebesar ini gitu. Dengan adanya haul Habib Ali, masyarakat ada lebih mengenal tentang sosok dari Habib Ali dan lebih mempunyikan untuk selawat dengan perkenalan sebut turur. Sudah lama banget nggak kumpul, jadi ada 3 tahun mungkin ya. 3 tahun, begitu rindunya mereka sama perkumpulan yang luar biasa ini, rindunya juga sama Habib Ali dan Rasulullah. Mudah-mudahan tahun ke depan tetap ada, dan tahun-tahun ke depan dan banyak haul-haul yang lain, semoga jadi nambah giroh kita dan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ini kita udah kayak tahun sebelumnya yang kemarin ya, tahun kemarin itu pas kita lagi pandemi jadi lumayan sepi, tapi sekarang Alhamdulillah udah normal lagi ya, udah tumpah ruha lagi jamah di mana-mana. Karena Alhamdulillah tiap tahun hadir ya Ustadz ya, tapi kita niatin hadir di haul ini, kita silaturahmi, kita nyari berkahnya dari Habib Ali Al-Hafsi. Nabawi TV melaporkan.